Jadi, kok bisa sembako naik pas hari raya? Coba abang kakak pikirkan, apa penyebab ini sembako selalu naik pas hari raya? Apakah karena sembakonya kurang? Soalnya. Karena harga produksinya naik? Bukan. Gara-gara ada pemain yang memanfaatkan situasi? Enggak. Oh, jangan-jangan karena pembelinya yang suka nyetok sembako banyak-banyak di rumah ya? Karena banyak tamu mungkin? Salah. Oh, pasti ini masalah impor ya? Secara negara pengekspornya juga butuh pas hari raya? Bukan. Jawaban tadi itu semua cuma memperbarah keadaan saja. Masalah intinya adalah karena meningkatnya kebutuhan sembako. Karena sembako banyak yang butuh, termasuk ibu-ibu yang mau buat kuih bangkit dari kubur, banyak sembako jadi cepat laku di pasaran. Stoknya habis. Tambah lagi misalnya banyak pula pekerja pabrik gula yang pulang kampung. Harga produksi gula pun jadi naik. Sudah begitu datang pula pemain-pemain yang cari harga untung. Jangan lagi ada masalah impor. Misal karena barang impor yang masuk kurang, atau ada embargo ekonomi, atau lagi perang pas hari raya. Pokoknya pemerintah harus siapkan regulasi soal sembako yang selalu naik pas hari raya.